Selamat siang saudara bergabung bersama saya Neni Maria dari Studio 1 TVR Kalimantan Tengah di kesempatan hari ini. Hari ini kita akan ngobrol selama satu jam ke depan untuk topik kebinekaan ya. Jadi bagaimana upaya kita bersama untuk menjaga kebersamaan terlebih kita ada di Kalimantan Tengah yang menjunjung falsafah Huma Betang. Di mana keberagaman itu akan kita junjung bersama dan juga Kalimantan Tengah kita adalah bumi Pancasila. Kami kedatangan tamu beliau, tamu kami dari pusat selaku ketua umum DPP LDI, Lembaga Dakwa Islam Indonesia. Hadir di Kalimantan Tengah untuk sebuah kegiatan LDI yang akan digegas besok hari. Namun nanti kita akan tanya bagaimana pandangan beliau tentang persoalan keberagaman dan juga kebangsaan saat ini. Apa yang harus kita perlu jadikan perhatian bersama begitu. Saya kenalkan siapa tamu saya sore ini beliau adalah Insinyur K.H.G. Chris Wanto Santoso MSC. Selamat sore, selamat datang, salam sehat Pak Ketum. Selamat sore, selamat sehat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum nanti kita boleh ngobrol selama satu jam diskusi. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan saudara untuk boleh bergabung di line tolpon kami 0536-3234156-3234157. Ijin Pak boleh tahu ini kedatangan yang pertama atau sudah sering datang ke Kalteng? Kalau Kalteng kebetulan ini pertama kali saya ke Kalteng. Dan Insya Allah ini provinsi satu-satunya terakhir yang belum saya datang. Jadi baru ini menginjakan Kalimantan Tengah. Koron katanya kalau sudah minum air sungai Kehayan akan ada kekunjungan kedua, ketiga, dan seterusnya Pak Ketum. Insya Allah. Oke baik Pak Ketum ini untuk sebuah agenda kegiatan Pak ya. Jadi LDI akan menggagas kegiatan besok untuk skala Kalteng Pak ya. Pak kalau kita bicara soal kebangsaan begitu Pak ya, karena kita bicara bagaimana menjaga kebersamaan, keberagaman. Itu enggak cuma peran satu pihak aja, tapi sinergitas banyak elemen masyarakat termasuk LDI diantaranya. Pak Ketum melihat saat ini apa saja kondisi kebangsaan yang harus menjadi kepedulian kita bersama gitu. Terlebih di tengah pandemi gitu Pak. Siap. Jadi sebetulnya kalau kita ingin melakukan, memelihara keberagaman ini, kita mesti melihat dari sejarah bangsa dulu. Oke. Kalau kita perhatikan sebetulnya keberagaman itu given. Pemberian. Sejak adanya Nusantara ini, keberagaman sudah ada. Itu hadir. Sudah ada gitu ya. Oke. Itu given. Itulah kenapa mulailah kemudian ada kesadaran sebagai bangsa, tahun 2008 adanya hari kebangkitan bangsa itu, dokter Wahidin kemudian, oh ini keberagaman yang mesti harus kita pelihara gitu. Karena ketika kita dalam masa penjajahan Belanda ini, ketika kita tercerebre dengan kondisi keberagaman, itu tidak bisa berbuat sesuatu. Maka mulailah ada sebuah kesadaran, keberagaman ini bagaimana bisa diuntem menjadi satu. Satu kekuatan dalam waktu itu melawan kepada penjajahan. Baik, baik. Dalam sejarah itu kemudian kesadaran itu dibangkitkan oleh seluruh komponen bangsa, yang kemudian tahun 2008 lahirlah Jumpah Pemuda yang mulai kita kenal sebagai sudah ada sebuah konsep gagasan tentang negara atau nation, yaitu tentang Indonesia, bangsa Indonesia. Baik. Sehingga muncul tiga itu. Sejarah ini harus kita lakukan, kita pahami, supaya kita kemudian ketika tahun 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia kemudian menyatukan, itu harus tetap kita hasari bahwa fondasi kekuatan sebetulnya dari keberagaman. Karena ini given, maka tidak mungkin kita hilangkan. Dan inilah, ini mau tidak mau kesepakatan keberagaman yang kemudian disatukan menjadi satu bangsa ini, harus dipelihara tetap pada keberagaman. Sehingga tidak ada sebuah unsur yang tersakiti ketika kita harus bersama-sama menjadi bangsa Indonesia. Baik, baik. Di 1928 itu ada Jong Sumatera, Jong Saundes, Jong Yofa, gitu ya. Itu bukan hanya suku, agama pun saat itu sudah beragam. Ras pun saat-saat itu sudah beragam. Kemudian ada sebuah kesadaran untuk membentuk sebuah bangsa. Maka ada berbangsa satu bangsa Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahas satu bangsa. Mencepekati untuk kita memakai bahasa persatuan, bahasanya sebagai persatuan adalah bangsa-bangsa Indonesia. Itu adalah dibangun atas dasar keberagaman. Maka ketika atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta menyatukan menjadi bangsa Indonesia, keberagaman ini sebetulnya tidak hilang dan tidak boleh dihilangkan. Karena begitu itu dihilangkan, itu menyakiti salah satu komponen yang membentuk bangsa Indonesia itu sendiri. Maka harus kita pelihara. Jadi fondasinya itu mulai dari situ, Pak. Dan di usia Indonesia yang sudah merdeka saat ini, persoalan keberagaman ini terlebih saat ini kecanggihan teknologi, zaman berusaha di maju dan macam-macam ini, Pak. Budaya-budaya asing. Bagaimana Bapak melihat saat ini kondisi mungkin bangsa ataupun anak-anak muda terlebih, generasi kan harus jadi penggerak tongkat estafet selanjutnya, Pak. Apa yang jadi keprihatinan terutama, kalau bisa dilihat, Pak. Jadi memang orang-orang yang memahami tentang keberagaman ini, ini mesti juga harus produktif. Karena keproduktifitas di dalam dunia digital ini jangan sampai dikuasai oleh doxing, oleh hoax, oleh sesuatu yang justru melakukan perusakan. Di sinilah maka ahli-ahli sejarah, ahli-ahli pemersatu bangsa ini harus ngurip. atau apa ya, nguri-nguri itu menghidup-hidupkan. Bapak ini tidak bisa dihapus. Nah, dengan dunia digital ini, kita memang harus berperang, dalam arti perang digitalnya ini adalah dengan kita ini memproduksi sebanyak mungkin kecintaan kita kepada keberagaman. Salah satu di antaranya mungkin begini, kalau saya sering mengatakan pada generasi muda itu, ibaratnya negara kita yang hidup di lautan. Indonesia ini kapal. Kalau kapalnya goyang, kita mabuk. Maka kita harus merawat bagaimana supaya kapal ini tidak goyang dari internal penumpangnya. Sehingga kita tidak mabuk laut. Kita tidak mabuk. Sehingga kita tetap ada situasi, sehingga segala kehidupan itu bisa berjalan baik. Kami selaku lembaga dakwah, kami berdakwah juga enak, kami beribadah juga enak. Dan kita bisa saling menghargai orang-orang yang tadinya memang sudah beragam melaksanakan kewajiban-kewajiban keberaganannya, itu masih bisa berjalan dengan baik. Memang pada saat ini, kita yang masih minim, kita banyak berbicara wawasan kebangsaan, tapi kita kurang sebetulnya kalau melihat bacaan-bacaan aran-aran tentang kebangsaan itu sendiri. Sehingga anak muda, lebih sering sekarang ini membaca bukan lagi, karena ini sudah borderless. Iya, sudah tanpa batas, tanpa sekat. Iya, mereka lebih melihat apa yang drakor daripada melihat apa yang menjadi permasalahan kebangsaan ini. Betul, betul, betul. Nah itu siapa yang punya peran besar Pak untuk menjawab ini Pak? Saya kira seluruh komponen, kita tidak bisa mengatakan ini tanggung jawab negara saja. Negara memberikan fasilitas, negara membelikan, memfasilitasi, tapi kemudian seluruh komponen harus bergerak. Kami sebagai lembaga dakwah, kami tetap nilai-nilai kebangsaan ini bagian dari kurukulum kami. Dalam rangka menyadarkan para generasi ini bahwa sesungguhnya kita ini dibentuk, given-nya itu sudah beragam. Kita tidak mungkin menolak keberagaman ini, karena given-nya sudah beragam. Artinya kehadiran bagian dakwah pun tidak berpihak pada kepentingan siapapun. Tidak kepentingan siapapun. Secara internal mungkin kita ingin bergerak monggo, tapi kita juga harus menghargai ada pergerakan lain, ada warna lain yang harus kita hargai sebagai bagian komponen yang membentuk bangsa Indonesia. Baik, baik. Kontribusi apa saja yang sudah dilakukan Pak? Oleh LDI. Jadi begini, LDI itu punya 8 program prioritas. Yang kita letakkan nomor satu itu kebangsaan. Filosofinya dasarnya itu tadi, kami hidup di Indonesia. Kalau Indonesia goyang, kami pun berdakwah juga tidak akan bisa. Kami pun beribadah juga tidak akan bisa. Maka kebangsaan kita letakkan pertama kali. Melalui satu, yang kita benahi pertama kali adalah kurikulum di pondok kami. Kurikulum di lembaga satuan pendidikan kami. Memuat tentang nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebenekaan. Nilai-nilai konsensus di dalam 4 pilar. Itu juga kita bangun. Itu sisi kebangsaan. Sehingga kami punya kerjasama dengan TNI, dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan Kesbangpol dalam rangka wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, termasuk tentang bela negara. Kami lakukan semua itu. Masuk di dalam nilai-nilai kecintaan kita kepada Indonesia dan menyadari bahwa kita memang beragam. Sehingga kita lebih toleran, kita lebih menghargai keberadaan orang lain. Baru kemudian program keduanya kita masuk kepada keagamaan. Keagamaan ya sesuai dengan kita memang misi utamanya lembaga dakwah. Kemudian berikutnya, itu adalah sifatnya pemberdayaan yang kita lakukan. Yaitu yang berikutnya adalah yang kita lakukan pendidikan. Pendidikan ini adalah itulah kurikulumnya kita benahi dalam rangka membangun SDM yang kami dalam tagline kami adalah SDM yang professional religious. Professional religious ini punya nilai-nilai kebangsaan yang kita tanamkan di pertama kali. Punya-punya nilai religiositas, bermoral, kemudian punya nilai-nilai profesional sebagai seorang tenaga kerja SDM yang berkualitas dalam rangka membangun Indonesia. Itu di dunia pendidikan. Bahkan kami sudah membuat platform tentang pendidikan karakter. Kita buat platform pondok karakter. Kita sudah punya platform digital. Jadi kita memanfaatkan dunia digital. Sudah mulai menjawab ke zaman begitu Pak ya. Bahkan kami juga melakukan dengan banyaknya boarding school. Kami sudah melaksanakan sekolah pamong. Jadi bukan peserta didik saja yang kita didik untuk berkarakter. Tapi justru stakeholder-nya kita bekali. Karena kita melihat dari penelitian kita stakeholder ini ada kekosongan dalam pendidikan karakter di stakeholder-nya. Artinya dari hulu ke hilirnya sudah tergarap gitu Pak ya. Iya. Kebanyakan menggarap peserta didik tapi pendidiknya kurang dapat bekal untuk itu. Kurang diberi pelatihannya. Nah yang namanya pendidik ini kan bukan hanya guru. Mulai administrasinya. Mulai keputuah yayasannya. Kalau sekarang ada boarding school itu istilahnya pamong. Orang pengganti orang tua di sekolahan. Oh jadi ada orang ketua keduanya begitu Pak ya. Itu yang kita bekali dengan pendidikan-pendidikan karakter sebagai bekal mendidik. Mulai parenting skill-nya. Parenting skill. Kita lakukan. dan lain sebagainya. Nah kemudian yang keempat kita memanfaatkan teknologi digital. Teknologi digital ini termasuk di dalam dunia pendidikan kita mendirikan ada platform aplikasi namanya pondok karakter itu sebetulnya kan itu sinergi apa ya penerapan teknologi digital di dalam dunia pendidikan. Oke baik-baik. Bahkan kami juga jadi begini ada sebuah kekhawatiran bahwa teknologi digital ini akan memangkas tenaga kerja. Jadi ada pesimistis kekhawatiran gitu Pak? Ya itu yang kita switch menjadi sebuah optimisme. Oke. Saya belajar dari saya pernah dialog dengan duta besar Singapur di Indonesia. Singapur yang relatif tidak punya sumber daya alam. Mereka menghadapi dunia digital ini bukan mengkhawatirkan hilang tenaga kerja tapi membekali masyarakatnya dengan kemampuan digital agar dia bisa menciptakan manufaktur yang baru. Swecing jadi swecing untuk menjadi dia menjadi lebih kreatif dalam hal ini. Artinya ini tantangan yang harus dijawab gitu ya. Mungkin pemisah ini perlu tahu juga bahwa Pak Ketum ini adalah salah satu kreator lahirnya delapan klaster bidang pembangunan LDI. Empat diantaranya tadi sudah kita bahas Pak ya. Jadi ada kebangsaan, keagamaan, pemberdayaan, dan juga pendidikan untuk SDM tadi tidak cuma membekali IQ saja tapi juga EQ dan juga SQ-nya. SQ-nya. Bahkan EQ. Iya. Emotional Adversity Quosen. Karena sebetulnya manusia itu menghadapi problem solving itu semua orang lah. Orang itu pasti menghadapi masalah gitu. Bagaimana kita menyelesaikan masalahnya dengan bijak. Ini kan tidak bisa kita lakukan dengan pendidikan formal. Iya. Learning by doing juga Pak ya. Learning by doing. Menumbuhkan sifat rasa empati, simpati juga itu harus belajar banyak Pak ya. Ini yang disebut Adversity Quosen. Itu juga menjadi pembekalan di sektor pendidikan. Poin keempat atau poin pembangunan ya. Siap. Selanjutnya 5, 6, 7, 8 itu klaster bidang pembangunan LDI apa yang menjadi penekanan dan kenapa di delapan sektor ini menjadi sangat penting Pak? Nah jadi begini yang 4 sisa itu adalah kalau bahasa kami dakwah bilhal dakwah dengan perbuatan. Jadi kami tidak hanya membekali tapi melakukan suatu perbuatan pemberdayaan yang mempunyai nilai kontribusi kepada masyarakat. Maka yang kelima itu adalah ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Pertanian dan lingkungan hidup. Ini cocok untuk Kalimantan Tengah sebetulnya. Di poin yang ini kita namanya di Indonesia ya. Apalagi kita punya program strategis nasional food estate nih Pak. Jadi LDI harus ada di sana ya untuk memberikan sumbangan pemikiran yang juga peran. Salah satu diantaranya kita punya pilot project di Garut. Bagaimana menyentuh teknologi digital dengan pertanian. Di mana kapan dia melakukan pembasahan pengairan, kapan dia melakukan pemupuan, semua dengan artificial intelligence. Jadi ini bisa diadopsi Pak ya sebetulnya. Pilot project yang ada di Garut, Jawa Barat untuk bisa kita adopsi ke itu skala kecilnya di Garut. Memang dia sekolah pertanian gitu ya. Terus kemudian ada beberapa aplikasinya dalam dunia pertanian lain-lain. Kami contohkan kami di Jambi punya pilot project sehingga menghasilkan satu pohon apa ketila pohon singkong itu satu pohon bisa menghasilkan 240 kilogram. Ini ini adalah kalau ini kita kembangkan dan kita kembangkan ini sempat dilirik oleh Pak Jokowi saat itu maupun oleh Pak Prabowo waktu itu. Ini karena ada dua sisi yang bisa kita jangkau. Satu bisa menjadi ketahanan pangan jadi menjadi deserifikasi pangan yang kedua ini kalau kita olah menjadi etanol bisa menjadi gambar atau kutik. Dua hal ini sangat bagus. Terus kami juga punya sedang mengembangkan di lahan gambut di Melawi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Itu lahan gambut setinggi 6 meter setebal 6 meter itu kita olah menjadi lahan yang subur. Tanamannya adalah bawang merah dan lombok serta sayur-sayuran. Wah cocok itu Pak itu komoditas penyumbang inflasi kalau untuk kantang bawang merah cabai gitu biasanya harus masuk dari luar padahal bisa untuk kita olah digambut. Bisa digambut. Bahkan kalau bisa kalau memang memungkinkan kita ahlinya kita datangkan. Motor penggerak ini adalah salah satu tokoh di Departemen Pertanian dia di BPTP Badan Pengkajian Teknologi Pangan Prof. Rubio dia memang ahli di bidang itu dia motornya saya minta untuk coba terapkan ini untuk menjadi kontribusi sehingga dakwah kita tidak hanya sekedar ngajar ya kawamang no action talk only nah kan dengan praktek ini harapan kita kita memang beri kontribusi sehingga pandangan masyarakat jangan sampai orumas itu isinya hanya geger enggak orumas pemberdayaan banyak termasuk LD di dalam dan kemarin kita juga dari Ciseeng kita diberitahu produknya teman-teman hari hasil pembinaan kita ini labu dan melon madu labu dan melon madu yang tiga bulan sekali dia panen dengan hasilnya yang satu labu itu di atas dua kilo besar-besar dan dia ternyata pemasarannya pun sudah ada yang menampung jadi ini berdampak pada kesejahteraan juga ujung-ujungnya peningkatan ekonomi itulah yang kita sebut sebagai dakwah bilha dakwah bilha itu ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang kelima yang ke-6 yang ke-6 itu adalah tentang herbal pengobatan kesehatan herbal kenapa kita ngomong herbal sekarang obat kimiawi cukup mahal apalagi dengan adanya pandemi ini kaitannya lebih kaitan pandemi kemarin ternyata salah satu diantara meningkatkan kualitas SDM seseorang untuk punya daya tahan imun yang besar itu adalah tanaman herbal kita banyak kaya oh ya kita punya alam yang luar biasa tinggal kita olah lirik lalu kita yang mana itu udah mulai dikaji mulai dikaji dan salah satu diantaranya kita yang tadi melawi itu juga mengembangkan namanya bawang merah apa namanya mohon maaf kok lupa saya yang digambut 6 cm tadi suku sini apa namanya suku daya ada yang namanya bawang merah daya itu ternyata bagus untuk kanker dia permintaannya banyak dari melawi itu untuk kepentingan rumah sakit kanker yang ada di Siduhanjau di Jakarta nah tanaman herbal inilah yang mulai kita perkenalkan relatif murah ketersediaannya banyak dan kemudian ini bisa kita olah secara tradisional betul betul nah ini paling tidak disini adalah meningkatkan kualitas SDM secara kesehatannya betul betul karena kalau herbal mungkin kita bisa tekankan dari efek samping yang juga minim dan jangan lupa ini juga menghidupi ekonomi petani-petani tinggal kajian-kajiannya lagi Pak tinggal kajian-kajiannya lagi perbanyak untuk mendukung dan mensupport bahwa ini memberikan pengaruh positif kemudian yang ketujuh adalah tentang energi baru terbarukan nah ini energi baru terbarukan untuk mulai masuk berbagai sektor kemudian merancang atau memberikan pemahaman kami bekerja sama dengan kementerian SDM itu pertama yang kita kembangkan dua yaitu pusat listrik tenaga solar di pondok-pondok kita mulai kita pasang tenaga solar jadi bergantung kepada matahari kita kaya loh matahari kalau itu tidak kita manfaatkan kan sayang investasi awal memang mahal akan tetapi secara jambat panjang ini sangat bagus nah ini yang mulai dijajaki sudah diterapkan di beberapa pondok kami bahkan di rumah tangga rumah tangga sudah kita sosialisasikan untuk bisa menerapkan tentu dengan koordinasi dengan PLN itu nanti pengaturan ekspor-import tenaga listriknya itu bisa diatur oke baik itu karena ini begini kita salah satu keprihatinan kita itu adalah Indonesia sudah meneratangani Paris Agreement pada tahun 2015 yang lalu Indonesia ini sudah harus tahun 2025 itu 23 persen energi baru terbarukan sudah harus diterapkan sekarang baru 10 persen 11 persen ini 2025 ini sudah tinggal beberapa tahun lagi dan kita harus mencapai 23 persen ya itulah menjadi bagian keperhatinan kita dan kita melihatnya kita kaya matahari loh kenapa enggak kita coba nah ini tinggal regulasinya pemerintah mesti support untuk memberikan kemudahan-kemudahan tentu tidak merugikan PLN akan tetapi memberikan ruang yang luas dalam rangka apa bisa mengurangi emisi rumah kaca efek rumah kaca juga ini memenuhi Paris Agreement di 2015 tadi Pak ya nah kemudian yang ke poin ke delapan atau poin terakhirnya yang terakhir adalah ekonomi syariah nah ekonomi syariah bagaimanapun sebuah usaha tentu perlu pembiayaan perlu ada lembaga keuangan perlu sebuah coaching untuk memberdayakan UMKM UMKM yang apalagi di era pandemi ini kalau di era resesi memang UMKM ini soko gurunya ekonomi dia tidak terpengaruh tapi pandemi ini yang paling terpengaruh justru UMKM iya kehantam semua ini semua sesuatu Pak ya iya nah inilah kami mencoba berdialog dengan beberapa komponen termasuk salah satu upaya kita satu kecuali di bidang pembiayaan kita tidak semata-mata mendorong adanya competition tapi kita mendorong adanya partnership kenapa tidak kerjasama kalau kecil-kecil ini harus bertarung kan kasihan maka alangkah baiknya kalau kecil-kecil ini kemudian melakukan partnership kerjasama kalau perlu one village one brand one product itu misalkan kemudian bersama-sama kita maju tentu difasilitasi oleh pemerintah paling tidak kabupaten provinsi maupun nasional kemudian produk ini kita pasahkan bersama apalagi sekarang dengan teknologi digital pasar digital itu sangat memungkinkan kalau sudah pasar digital ini kan kita tidak lagi hanya melihat bahwa ini produk lokal produk apa kalau sudah digital kan semua go internasional karena sudah bornes tadi sudah tanpa bornes tadi sudah tanpa batas oke jadi nanti untuk yang ekonomi syariah didorong satu village satu di esam gitu ya satu produk satu brand yang jadi keunggulan nah dari delapan kluster bidang pembangunan LDI ini sudah ideal Pak atau ada hal-hal lain yang kayaknya oh kayaknya nih harus kita tambah oh kayaknya ini untuk Indonesia kondisinya seperti ini jadi kami pasti mengukur kapasitas kami mengukur kemungkinan di Indonesia untuk bisa terapkan jadi faktor enablernya ada ketika faktor enablernya ada itulah yang kita bangkitkan dan delapan ini sementara adalah sebetulnya kekuatannya Pak ya kekuatannya sebetulnya begini kalau saya tarik lagi ke bawah perubutan dunia itu apa sih perubutan dunia ini sebetulnya energi air pangan dan logang logangnya terutama dengan adanya rare earth material untuk teknologi tinggi ini nah untuk bisa mengolah ini maka kita harus menyiapkan SDM melalui kebangsaan keagamaan pendidikan pendidikan dan kesehatan alami itu SDM sebetulnya kita harus menyiapkan SDM kenapa kita perlu siapkan SDM kalau dikelola dengan SDM yang tidak kuat maka yang kaya orang asing kembali kepada kita urusan kebangsaan jangan sampai dong orang asing bangsa kita menguasai bangsa kita malah oke baik Pak terhadap ini apa yang jadi apa tantangan atau kendala yang dihadapi Pak untuk mewujudkan hal-hal yang tadi sudah dipaparkan memang ini bukti tidak gampang karena kita apalagi dengan pandemi ini masyarakat kan maunya itu instan maunya sudah langsung ada hasilnya kelihatan harus ada hasilnya jadi sebetulnya yang paling berat bagi kita adalah menyadarkan masyarakat bahwa ini perlu kerja keras dan bersama-sama itu memberikan pemahaman itu kemudian kita memfasilitasi untuk menjadi hasil jangka panjang dengan kita menunjukkan hasil yang sudah terjadi ini hasil terjadi ini kita kalau perlu kita ajak untuk menuju kepada daerah-daerah yang memang sudah berhasil melakukan itu bukan kami semuanya berhasil kami juga mengalami kegagalan iyalah ya salah itu tapi yang susah itu yang sulit itu adalah menyadarkan memang ini perlu kerja keras kita tidak mungkin bisa instan maka di dalam pemasaran pun kita menyediakan platform pemasaran kalau boleh saya berkhayal gitu ya sejenis berbemimpi besarnya gitu Pak ya sejenis shopee Lazada tapi kita tidak ada disitu tidak ada transaksi uangnya tidak ada tapi hanya sebagai bentuk pemasaran membantu para UMKM dan produk-produk ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bukan tidak mungkin ini bisa diwujudkan ke depannya nah kehadiran LDI untuk besok berkegiatan di Kalimantan Tengah itu apa yang jadi sorotan atau hal-hal yang yang mungkin membedakan dari Kalten dengan daerah lain Pak jadi besok itu kegiatannya sebetulnya musawarah wilayah musawarah wilayah ini adalah punya tanggung jawab pertanggung jawaban lima tahun dari kepengurusan yang sudah dia harus mempertanggung jawabkan selama ini kemudian tentu dia juga menyusun program kerja menyesuaikan dengan lingkungan strategis yang sekarang berubah seperti sekarang keberagaman menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang masalah kebangsaan menjadi masalah nah ini Kalimantan Tengah kepengurusan harus merespon ini apa yang bisa dikerjakan terutama dengan delapan klaster tadi di delapan bidang pembangunan tadi kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kalau perlu kepada pemerintah provinsi apa yang bisa dilakukan agar rekomendasi ini menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk dilaksukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor apa tadi di poin pembangunan yang kelima bisa berperan di sana Pak ya sudah hanya pemikiran saja tapi juga sumbangsi yang nyata bahkan kami siap tenaga ahli itu siap datang ketika memang itu diperlukan siap bersinergi begitu ya dengan pemerintah di daerah Pak Aktum kalau gitu kalau tadi kita melihat bahwa kehadiran LDI ini tadi walau pernah dimarjinalkan begitu ya kalau bisa lihat banyak sekali informasi di media begitu tapi hadir sebagai organisasi penengah yang netral siapa saja yang boleh bergabung di dalamnya Pak? siapapun semua yang beraktifitas di tempat-tempat siap untuk merangkul siapa saja kalau secara internal siapapun yang beraktifitas di tempat kami itu berarti warga kami ada pun kami harus bersinergi dengan siapa dengan siapapun yang sekiranya punya tujuan sama yaitu pemberdayaan umat dalam keberagaman oke dan ini hadir sudah di semua provinsi sudah hadir di semua 34 provinsi termasuk ibu kota negara yang baru juga sudah hadir oh kalau di sana kan berarti masih Kalimantan Timur belum ke Kaltara ya tapi kabupatenya ada kabupatenya sudah ada kalau itu Kaltang juga semua kabupatenya sudah mulai kalau tidak salah tadi saya tanya dari 13 ya itu ada 12 ya oh sudah mulai hadir di semua daerah ya 12 ya oke baik ini luar biasa sekali kalau kita bisa menyimak banyak sekali hal yang menjadi kerja nyata begitu ya LDI di lapangan terlebih dua kepemimpinan Pak Ketum Pak Chris Wanto Santoso Pak ini kan di bulan November ini kita juga berhadapan dengan hari toleransi internasional di 16 November kemarin jadi hari toleransi internasional kalau bicara toleransi ini yang diambil bangsa ini kan Pak intoleran gitu ya lalu berjumpa ada radikalisme hal-hal yang tidak kita inginkan gitu sehingga kemudian memecah belah NKRI gitu apa yang harus jadi pesan penting bersama Pak jadi begini urusan toleran ini kan sekarang ini menjadi komoditas mohon maaf pas capil pres kemarin politik identitas ini kan masih berjalan artinya ini masih jadi isu yang seksi gitu sehingga toleran ini dijadikan sebuah isu kepentingan-kepentingan politik oleh karena itu toleran ini bukan sekedar sebuah berita atau sebuah stigma yang harus kita bangun maka yang kita lakukan itu adalah toleran itu adalah suatu perbuatan 8 program tadi sebetulnya 8 program yang mengarah kepada toleransi karena siapapun selama itu pemberdayaan umat dalam keberagaman itu silahkan bergabung di situ salah satu diantaranya dalam kami membangun toleransi ini adalah melalui FKUB forum komunikasi umat beragama yang bermacam-macam agama itu termasuk yang kami ajak ini adalah salah satu diantara unsur FKUB di DKI komisioner FKUB di Kaltang di DKI di Kaltang juga ada itu adalah upaya kita dalam membangun komunikasi di dalam heterogenitas yang ada di seluruh dan merangkulnya begitu ya Pak untuk merangkulnya karena melalui wadah yang formal baik kalau kalau Kaltang tadi sudah saya sampaikan pengantar di awal dengan falsafah Humabetang di Kaltang itu rumah besar tapi di dalam itu macam-macam keluarga di macam-macam agama bahkan Kaltang juga pernah mendapatkan Harmony Awards sebagai penghargaan bahwa menjunjung pluralisme nah apa yang menjadi kadang begitu mudah orang terprovokasi begitu mudah informasi bohong hoax begitu masuk itu apa yang menjadi menjadi hal yang kok kayaknya gampang banget nih orang diprovokasi nih apa itu Pak yang jadi saya kira literasi itu menjadi sangat penting makanya kami salah satu diantara dalam kemajuan teknologi digital ini salah satu misi kita itu adalah memberikan literasi kepada masyarakat tentang keberagam digital ini sendiri karena di dalam dunia digital ini ada doxing kalau misalkan saya gak seneng dengan jenengan gunanya ini padahal tidak mungkin persatuan dibangun dari kelemahan seseorang ini yang harus diberantet ibaratnya pemain sepak bulan kalau saya manajer pengen membangun tim saya tidak melihat kelemahan mereka tapi saya melihat kelebihan mereka oh pemain ini speednya tinggi makanya kalau saya letakkan sebagai striker akurat dia gitu oh orang ini kokoh dalam bertahan maka dia bertahan tapi kalau kita lihat kelemahannya kita tidak mungkin membangun sebuah tim maka salah satu diantaranya kita mengajarkan kepada teman-teman ini adalah kita di dalam bertoleransi ini satu ada unsur pengorbanan ini harus kita sadari bahwa tidak mungkin kita harus superior terus gitu padangkala kita harus mengalah sehingga ada equity di dalam keseimbangan keseimbangan di dalam masyarakat lingkungan ini gitu ya karena kalau kita harus minta terus tidak mungkin harus ada unsur pengorbanan yang kedua adalah melihat sisi positifnya tadi kalau dalam bahasa agama khusnudun jadi melihat sisi positifnya karena tidak mungkin tim ini saya bangun atas dasar kelemahan pasti harus dibangun atas dasar kekuatan kekuatan keunggulan yang keempat harus ada komunikasi liwat FKUB tadi komunikasi antar umat beragama di dalam keragaman ini kita kita tekankan untuk kita kalau ada komunikasi apa sih yang tidak bisa kita selesaikan kalau tidak dibicarakan bagaimana kita bisa tahu gampangannya begini ada hoax ini begini tapi kalau setelah kita bicarakan oh tidak selesai dan kita tidak mungkin membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu yang kita lihat kita tidak lahirnya seperti apa kemudian yang terakhir taat kepada asas kita punya aturan main negara ini jangan sampai melanggar aturan main karena kita juga negara hukum dalam sepak bola pun harus taat aturan basit insya Allah kalau itu dilakukan Kalimantan masih terus bisa mempertahankan Kalimantan Tengah bisa mempertahankan terus itu keberagamanya oke oke baik-baik nah Pak ini kan hantaman pandemi ini kita rasakan dua tahun terakhir kalau di kegiatan ILDI sempat ada kayak terhampat juga nggak Pak ya kita mesti harus melakukan penyesuaian program satu di ILDI ini sebetulnya kalau kita ngomong sekarang kita lembaga dakwah ya kita pengajian itu rutin seminggu bisa tiga kali maka sekarang kita sweat dengan pandemi ini menjadi hybrid atau kadang-kadang memang kita lakukan secara daring untung teknologi juga berkembang seiring betul-betul sehingga kita bisa memakan kuatnya teknologi itu tidak menghilangkan substansi bentuk dakwah pengajian tapi caranya yang berubah terhadap pandemi dan kita mau gak mau harus ngikut teknologi itu kemudian yang kedua pandemi ini juga membawa dampak ekonomi sehingga kita harus lebih serius juga switching membantu warga untuk dia bisa survive dengan kondisi ekonomi yang ada kita tidak menihilkan atau menafikan bahwa ada yang kena PHK ada yang kena macam-macam kita mencari alternatif apa tapi rupanya sebetulnya di dalam kesulitan ini saya saya ngajari saya ini anak muda betul yang kreatif di dunia digital saya mengadakan dialog dengan anak-anak muda yang apa yang komunitasnya namanya komunitas titik temu milenial itu Pak ya milenial betul-betul anak muda saya ketemu dia dia salah satu statement yang saya sangat tertarik dan menginspirasi saya sendiri adalah di dalam era pandemi dan teknologi digital memang ini persaingan semakin ketat akan tetapi sebetulnya peluang kalau kita jeli juga semakin besar maka kita lebih melihat positif kita mencari peluang daripada kita mengeluh terhadap kesulitan yang ada dan itu ternyata mereka bisa menemukan banyak peluang yang tadinya mereka tidak tahu seperti tadi yang saya katakan di CISEN yang pertanian tadi Jawa Barat ya Pak ya Jawa Barat tadi itu adalah orang yang di PHK kemudian dia ngajak masyarakat kita bantu kita fasilitasi membuka pertanian pertaniannya itu melon dan labu tadi melon madu dan labu dan ternyata sekarang berkembang dengan baik apalagi tadi hasil panennya sudah besar besar dan rupanya ada pangsa pasarnya juga ada pangsa pasar lagi nah sekarang ini dengan kondisi kreatif ini yang kita tawarkan dengan beberapa hal kami juga bekerjasama dengan provinsi Bangka Belitung kita dapat lahan sekitar seribu hektare untuk ditanami dalam rangka pengembangan produksi pangan lokal salah satu diantaranya tanaman utamanya memang adalah kopi tanaman antaranya itu adalah cabai jamu dan rempah dan ano kapulaga oh kapulaga dan kemudian ada beberapa lahan juga yang kita tanami dengan kelapa kopior ini adalah bentuk-bentuk ternyata ada peluang yang bisa kita kerjakan ketika kita bersinergi dengan segala potensi dan kita bisa membantu warga untuk tetap bisa berdaya di dalam kesulitan semoga next Kalten juga bisa semoga mungkin ketemunya besok kalau dilihat untuk Kaltang kalau dari pusat apa sih Pak kalau misalnya oh Kaltang ya punya peluang ini kita bisa hadir disini saya melihatnya itu yang sangat potensi besar pangan dan lingkungan hidup disini ya itu tadi yang tadi pertanian peternakan ini sangat bagus disini mungkin ada yang belum tergarap dengan maksimal ada komoditas yang belum ter tinggal ini saya kira melip ini salah satu diantar faktor kesulitan investor itu kan meyakinkan masyarakat bahwa ini bisa betul-betul literasi untuk membangun masyarakat mampu ini yang kita garang yang pasti LDI sudah akan menyiapkan mungkin ya tadi Bapak trainernya kalau misalnya kita akan coba jadikan pilot project juga bisa bahkan bidetnya pun kami bisa membantu karena kami punya kerjasama dengan Departemen Pertanian untuk itu mungkin besok bisa disuarakan persoalan ini Pak ya oke nah Pak kalau kita bisa lihat LDI kan hadirnya cukup lama Pak ya sehingga kemudian tadi ada hadir di 34 provinsi di Tanah Air daerah mana yang memang menjadi daerah yang pokoknya paling pengembangannya harus menjadi contoh nih di sini berkembangannya ke daerah sini ada nggak Pak? sebetulnya masing-masing daerah mempunyai potensi masing-masing kayak Kalimantan Barat Kalimantan ini seperti ini tidak mungkin saya mengembangkan dari sisi kayaknya energi baru terbarukan kebutuhan itu masih belum itu ya itu ada di wilayah lain ya di wilayah lain jadi 8 itu 8 pembangunan 8 bidang pembangunan LDI klasternya tersebar tersebar contoh tadi saya katakan Rio di bidang pangan pertanian itu juga kayak Jambi juga tadi Jambi tadi ya itu di pertanian Kalimantan Barat bidang pertanian terus kemudian di bidang Jawa rata-rata itu di badang pertanian pun ada tapi rata-rata adalah pilot project untuk pendidikan pendidikan terutama mungkin kalau untuk kabugaman kita ke Serambi Mekah yang di Aceh jadi memang setidak semua daerah mempunyai potensi delapan-delapannya tapi mana yang bisa dilakukan tapi paling tidak ada sebuah alternatif bisa dikerjakan sebagai kontribusi daerah kepada artinya semua juga akan dipus sedemikian rupa untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki selama ini ada yang jadi kendala atau hambatan atau tantangan bersinergi dengan banyak pihak ini kan tidak gampang juga pernah mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan para pihak ini untuk kemudian program-program pembangunan yang ada di LDI ini bisa berjalan dengan baik pastilah kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan itu ada tapi tidak langsung nyerah ya itu kami karena kami niat awal itu udah bismillah kita ini melakukan apa ya bahwa ormas ini ormas pemberdayaan ya tidak bukan ormas yang yang buat kacau aja misalkan gitu ya maka semangat ini yang kita bangun untuk kemudian tip pantang menyerah untuk selalu melakukan komunisasi dan komunikasi baik Pak Ketum ada pemirsa yang ingin bergabung kita tadi sudah buka lain telefon kita coba sapa dulu halo selamat sore halo selamat jam mbak iya dengan siapa di mana saya Chandra di Lamandau oh dari Lamandau ini kebupaten sekitar 9 jam 10 jam kali nyampe 7 jam kalau cepat terima kasih bergabung dari Nanga Bulik apa ingin disuarakan untuk Pak Ketum ya sebelumnya terima kasih jadi pertanyaan saya untuk Pak dan untuk Pak apa saja kiat-kiat atau rencana kegiatan yang akan dilakukan di lapangan untuk khususnya oleh LBC itu untuk menjaga keberagaman atau meningkatkan toleransi khususnya selama Mbak Bajir melantai di Kalimantan dengan Pak saya jumpa untuk pertanyaannya baik terima kasih ya Mbak Canary sudah bergabung dari Kepupaten Lamandau selamat sore sore terima kasih terima kasih bisa ditanggapi Pak terima kasih jadi salah satu diantara yang kita lakukan pembenahan pertama itu pasti adalah di kurikulum kami oke di kurikulum karena itu basic ya produk kami itu sesuai dengan desain yang kita lakukan gitu-gitu ya mengubahnya juga gak gampang-gampang harus kayak kajian lewat berapa lama gitu terus kemudian toleransi itu tidak bisa jadi gini gampang hanya gini orang lapar gak mungkin kita ajak toleransi gitu aja ya bagi dia ya saya makan dulu ya makan dulu baru kita mau toleransi gitu ya maka yang kedua itu adalah dalam rangka kita lakukan pembinaan pendidikan dan ke apa tadi pemberdayaan masyarakat kayak kemarin di Kalimantan Barat mengadakan pembinaan dengan kerjasama dengan Pak Wakil Gubernur ya kemarin kalau gak salah itu mengadakan pembinaan tentang jadi begini generasi itu dibangun sebagai elemen terkecil itu keluarga maka kita melakukan pembinaan keluarga untuk membuat anak didik yang berkualitas karena elemen terkecil itu kan keluarga dari lingkungan keluarga dan keluarga itu kita bangun dengan parenting skill dengan pemahaman pendidikan literasi tentang kesehatan stunting macam-macam itu maka dari situ kalau dengan kurikulum yang sudah teratur kemudian kita lakukan pendidikan itu maka sejak kecil mereka sudah dilatih dengan toleransi dengan keberagaman kemudian di lembaga pendidikan kita otomatis kami lembaga pendidikan kita itu walaupun kita berbasis Islam tapi nilai-nilai kebangsaan mulai daripada kalau di dalam lazimnya dalam sebuah pendidikan di lembaga pendidikan itu adalah pelajaran-pelajaran dan praktek-praktek yang kebangsaan contoh mulai upacara bendera memahami mengingati tentang nilai-nilai nasionalisme menghafal Pancasila itu juga bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan sehingga mereka produk yang keluar ini itu memahami output yang keluar ini memahami lingkungan kita beragam otomatis ketika itu dia melihat keberagaman itu ya biasa iya heterogenis pluralisme buat dia itu kekayaan jadi memang toleransi ini tidak bisa kita bangun eh kamu harus toleran gak bisa begitu harus kita siapkan basicnya seperti tadi saya katakan Indonesia ini dari sejarahnya adalah sudah given ya sudah given di tahun 1928 sudah itu disadari bahwa kita ini keberagaman ini harus disatukan menjadi sebuah bangsa gitu maka itu yang kita tanamkan sehingga mereka begitu besar itu tidak drakor minded tidak sekedar islam minded tapi dia adalah lebih kepada indonesia minded iya indonesia minded oke nah kira-kira seperti itu ya Mbak Chandra tanggapan dari Pak Ketum nah Pak Ketum bagaimana kemudian LDI kemudian memberikan dukungan atau support gitu terhadap program-program pemerintah katakan di tengah pandemi ada vaksinasi gitu ya bagaimana kemudian LDI mensupport itu program-program pemerintah kan banyak nih Pak ini kalau saya klaim itu rasanya tidak bijak tapi bisa dilihat di berita seperti gubernur DKI gubernur Jawa Timur itu melihat justru kalau gubernur Jawa Timur mengatakan awal asabikunil asabikunil awalinnya orang pondok melakukan vaksin itu di LDI yang mengawali yang mengawali kemudian semacam mengadvokasi begitu ya dan kemarin Pak Anies Baswedan gubernur DKI juga ngomong kami di di pondok Minhajur Sidin pondok gede itu sekitar 60 ribu kita lakukan vaksin terus bertahap terus dan salah satu diantaranya begini beliau menghargai begini dulu Indonesia Merdeka juga berangkat dari pondok ya kalau kita melihat tentang wakda waktu itu ulama-ulama gitu ya dan sekarang pondok juga memulai melakukan perang melalui vaksinasi untuk memerangi pandemi iya iya jadi apalagi prokes juga ketat juga di pondok Pak ya itulah kami prokes pondok sekarang ini malah justru kita buat agak setengah tertutup betul karena keluar masuk orang harus kita jadi gak sembarangan untuk berinteraksi dengan orang-orang luar Pak ya itu karena prokes karena prokes karena kemudian kita harus jadi mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa masuk sempat ada kesulitan gak Pak aktivitas di pondok ketika pandemi saat ini ada mungkin karena kan ini kan era new life baru hidupan baru gitu new normal new normal gitu ada sih kesulitan jadi ya sama lah kebiasaan itu susah tapi karena basisnya pondok dan lembaga takwah itu adalah berbasis kepada taat pada kiai itu yang menjadikan kami ada berapa banyak pondok siapa yang tersebar di 34 persen ada ratusan ya oke oke apa mungkin di di akhir ini kan sudah masuk di akhir tahun 2021 Pak ada mungkin yang masih jadi PR yang belum selesai untuk jadi program kerja Pak sebetulnya sebetulnya hampir semua ini kita perlu melakukan belum finish semua kalau kita melihat semua berhasil karena ini adalah sesuatu yang bersifat sustainable berjalan terus ya berkesinambungan sustainable terus jadi kalau kita ngomong berhasil ya ada hasil tapi tentu kita harus terus berkesinambungan oh ini harus selesai ini gak jadi semua itu harus sustainable dan juga harus makin meningkat ya dan kami ingin keinginan keinginan kami kalau boleh angan-angan kami 202 2045 dimana itu Indonesia komperintah menuju pada Indonesia mas kita sudah menyiapkan SDM yang bisa mengelola Indonesia dari skala kecil sampai skala besar apalagi sekarang sudah hampir memasuki era bonus demografi betul maka kita harapkan era bonus demografi ini kami punya SDM yang bisa mengisi kekosongan-kekosongan ini sehingga nanti akan tampak sebetulnya hasil itu disitu supaya tidak semua SDM kita ini terlarut di dalam teknologi digital tapi lupa di dalam bahwa muatan dunia tidak hanya itu betul-betul harus seimbang apa itu tadi equity-nya tadi equity-nya tadi oh oke tapi kalau ada di 2021 hal yang masih belum diwujudkan ada nggak Pak? maksudnya artinya oh ini mesti harus tercapai target kayaknya belum nih atau belum sama sekali dilakukan yang sekarang ini dari 8 klaster itu yang paling minim memang sudah mencoba tapi yang kita masih jauh itu adalah herbal kesehatan itu karena tenaga ahli kita tidak tidak banyak tidak tidak apa belum merata kesempatan mungkin bersinergi nanti dengan para pihak lain Pak Pak Ketum ada yang mau telepon lagi ini kita pangkat lagi Pak ya siap-siap halo selamat sore halo selamat sore dengan siapa di mana dengan akbar Mbak di Kasongan oh di Kasongan ya Kabupaten Katingan ini sekitar 1 jam melaksana Pak ada yang ingin sampaikan ke Pak Ketum mau nanya LDII dalam menyikapi misalkan kayak berita-berita yang di media sosial tentang ada isu-isu cara bagaimana cara menyikapinya terus kemudian LDII kira-kira ada ajaran tentang ini misalkan kayak ajaran yang pernah yang saya ingat dulu pernah diucapkan oleh Soekarno kita kan Indonesia dari berbagai macam suku bangsa ya makanya ada Indonesia dari ada suku Jawa suku Batak Kalimantan Papua juga ada nah saya ingat dengan ajaran Soekarno yang tentang kalau mau jadi orang Hindu jangan jadi orang India Indonesia tapi kalau dia ajaran Islam jangan ke Arab-Arapan terus kalau orang Kristen jangan ke Yahudi-Yahudian kayak gitu terus kira-kira LDI ada ajaran kayak gitu atau bagaimana untuk menyikapi bahwa NKRI ini adalah beragam suku beragam bahasa juga mungkin begitu terima kasih sudah bergabung Mas Akbar dari Kasongan Kabupaten Katingan bagaimana LDI hadir untuk pemberitaan-pemberitaan berbau sara mungkin meredam ya membantu meredam gitu Pak jadi yang pertama kami dari sisi pendidikannya memberikan literasi kepada warga dan seluruh masyarakat Indonesia untuk dan ini setiap bulan biasanya kita mengeluarkan sebuah statement-statement yang sekuatnya internal itu adalah untuk memberikan literasi kepada warga agar memahami apa sih doxing apa e-box oke jadi setiap bulan ada himbawan resmi yang dikeluarkan ya ada himbawan resmi itu dan kemudian secara praktek kami membangun media-media yang bersifat media sosial kita sengaja kita kanalisasi contoh misalkan kami ada media kanalisasi yang namanya berita LD yang bisa di download di aplikasi kalau kita masuk ke youtube pasti yang kita lihat beragam tapi dengan lewat media berita LDI maka itu ada kanalisasi untuk tidak melihat hal-hal yang ada aplikasi ya Pak ini dalam rangka kami memproteksi warga agar dia tidak melihat sesuatu yang negatif kalau kita masuk youtube kan kita gak ter ini lagi tapi kanalisasi kita lakukan dengan itu kecuali literasi kita menyiapkan informasi yang berada di situ nah disini beritanya silahkan kalau pengen membuka tentang berita LD bisa di download melalui playstore ataupun melalui appstore silahkan itu terbuka untuk umum bisa dilihat mulai ada LD TV ada foto dan ada berita oke bisa di install di situ ya bisa di install dan disitu semua itu adalah mengajarkan tentang menolak tentang Sarah mengajarkan tentang keberan dan justru mengkanalisasi supaya tidak kemana-mana baik setidaknya ada upaya untuk mengkontrol semua setiap bulan ada rilis resmi yang dikeluarkan oleh LDI kecuali ada literasi tentang hoax doxing terus proksi baik oke mungkin bisa dikomentari pak apa yang harus jadi ini macam kehimbauan juga kita sudah ada di segmen akhir nih rupanya pak tadi kalau mau jadi orang Islam gak usah harus ke Arab itulah kenapa dalam program kita kebangsaan nomor satu kebangsaan nomor satu ya menjadi kloster pembangunan LDI oke ini sudah di dua menit terakhir apa yang jadi himbawan atau pesan untuk kita bersama saya pesankan khususnya kepada generasi muda bahwa kita tidak mungkin memaksakan sesuatu yang given sejak lahirnya bangsa ini maka kalau saya berharap seluruh komponen apapun itu agamanya apapun itu sukunya kita harus menghargai harus mentoleransi terhadap keberagaman yang sudah ada kita pengen maju monggo suku anda maju agama anda maju tapi tidak harus dengan menginjak yang lain itu bentuk toleransi yang harus kita bangun terima kasih pesan yang menyujukan sekali pak karena pluralisme itu melahirkan satu semangat yang juga baru buat kita semua dan LDI hadir untuk mendukung Indonesia bangkit Indonesia maju terlebih setelah berhadapan dengan pandemi di dua tahun terakhir terima kasih pak Insinyur K.H.J. Piswanto Santosa MSC Ketua Umum DPP Lembaga Dakwa Islam Indonesia LDI untuk hadirannya di Kalimantan Tengah dan boleh berdiskusi di kesempatan sore hari ini sukses untuk kegiatannya esok hari terima kasih dan juga untuk program-program kerja LDI tentunya bapak ya salam sehat bapak siap salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih pemirsa untuk anda yang sudah bergabung melalui line telepon kami semoga diskusi hari ini memberikan wawasan pencerahan buat kita semua bahwa keberagaman bahwa kebinekaan harus kita jaga bersama untuk negara kesatuan Republik Indonesia maklumat kerja yang bertugas saya Neni Maria undur diri sesaat lagi ada juga dialog TVRI bicara tentang pandemi COVID-19 berkaitan dengan UMKM akan dipandung oleh rekan saya Soni Kamat sampai jumpa dan selamat sore Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Jazakumullahu Khairoh telah menonton